Intro Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya mengajukan penambahan jatah blanko kartu tanda penduduk elektronik pasalnya hingga saat ini masih ada sebanyak 30 ribu warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang masih menggunakan KTP sementara Dalam setiap tahunnya Dinas Kependudukan Kabupaten Kota Waringin Timur mendapatkan jatah sebanyak 500 blanko KTP elektronik namun jumlah tersebut dianggap sangat sedikit jika dilihat dari kebutuhan yang ada bahkan pada pembagian KTP elektronik yang dilakukan Jumat bekan lalu sempat menimbulkan kekecewaan warga ribuan warga yang datang mengantri untuk mendapatkan KTP elektronik harus pulang dengan tangan hampa sebab blanko KTP elektronik yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Penjatatan Sipil Kota Waringin Timur telah habis Untuk itu pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Kependidikan dan Penjatatan Sipil setempat terus mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan penambahan blanko KTP elektronik dikatakan Bupati Kota Waringin Timur Kupian Hadi jatah 500 bulanko KTP elektronik per tahun dianggap sangat kurang apalagi hingga saat ini masih ada hampir 30.000 warga Kota Waringin Timur yang hanya menggunakan KTP sementara mengingat tahun ini akan dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dirinya khawatir warga yang hanya memegang KTP sementara tidak dapat menyalurkan hak pilihnya Nah ini Kepala Duk Capil memang lagi giat-giatnya untuk melobi pemerintah pusat dan provinsi untuk bisa menambahkan dari jatah 500 setahun yang nunggu aja sudah hampir 30.000 yang nunggu hampir 30.000 gimana orang gak antri jadi 500 dapat setahun bayangkan berarti gak sampai 50 kan dalam satu bulan tapi mudah-mudahan ini yang kita kejar bagaimana agar pada pelasan pilkadaan nanti walaupun surat keterangan ini bisa mencoblos kalau dia sudah warga Kabupaten Kota Waringin Timur takutnya yang dipakai hanya EKTP Supian Hadi berharap pengajuan penambahan belangkau KTP elektronik tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat sehingga pelayanan administrasi ketentukan di daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang dari Sampit, Kebupaten Kota Waringin Timur Normansa, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!